Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya. Salam dan salawat kepada duniaungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan menlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSIMSC Tentunya bersama Radu Institut dalam program Tridharma Perguruan Tinggi kita akan terus membanjiri dunia Indonesia ini dengan pembahasan-pembahasan soal untuk kemandirian mahasiswa Indonesia. Kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh Radu Institut untuk kita bersama. Kita berada pada bab 6, nomor 6.60 untuk pembahasan soal seri yang ke-190. 6.60, the exponential distribution is frequently applied to the waiting times between success in the appointment process. If the number of calls received per hour by telephone and swearing serpice is a patient random variable with x equal to, we know that the time with min, with min equal with parameter lambda equal to 6, we know that the time in hour between successive calls has exponential distribution with parameter beta equal to 1 per 6, what is the probability of waiting more than 15 minutes between any two successive calls? Kita harus paham soal ini, waiting times-nya itu adalah per hour. We know that time in hours. Ini kita pegang dulu. In hours. Nah, kita tahu dalam soal terdistribusi secara eksponensial, di mana kita tahu bahwa distribusi eksponensial itu memiliki fungsi densitas peluang fx sama dengan 1 per beta eksponen min x per beta untuk x besar dari 0. Nah, karena yang ditanya adalah peluang x besar dari 1 per 4, maka dapat kita jawab sama dengan integral. Kalau besar 1 per 4, tentu 1 per 4 sampai tak hingga. integralnya tentu 1 per bitanya 1 per 6. Oke. eksponen min x per 1 per 6. dx. Nah, secara nyata tentu integral ini menjadi integral 6 eksponen. 6 eksponen min x per 6. Dikali integralnya, kita cari step-by-step dulu biar nampak. Ini adalah 6 integral seperempat sampai kita hingga eksponen min 6x dx. Maka ini dapat kita cari sama dengan 6 dikali. Dikali min 1 per 6 eksponen min 6x untuk batas 1 per 4 sampai kita hingga. Berarti sama dengan 6 dikali min 1 per 6 eksponen min 6 kali kita hingga. Dikurang. Kurang, tentu disini kurang lagi. 1 per 6 eksponen min 6 dikali dengan 1 per 4. Berarti kalau kita ingat min 6 kali taingga min taingga, eksponen min taingga itu sudah pasti disini adalah 0. Kurang-kurang jadi tambah. 1 per 6 eksponen min 3 per 2. Oke, kalau begitu hasilnya adalah eksponen min 3 per 2. Nah, ini adalah nilai peluang yang kita dapatkan yang akan dicari menggunakan kalkulator. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup menarik sekali. Dapat mempertajam kemampuan mahasiswa kita. Dan yang pasti adalah dapat memandirikan mahasiswa Indonesia dalam membahas, memahami ilmu teori peluang. Saya Radu Yendra bersama Radu Institut. Undur diri dulu, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.